Terima kasih telah menonton Dimana supaya teman-teman pengusaha muslim ini tidak jatuh ke sebuah lubang yang dimana sebetulnya mereka itu ketika berpromosi itu ternyata melakukan sebuah kesalahan yang seringkali kadang-kadang tidak disadari kesalahan ini Ustaz Ini memang perkara yang sama-sama harus kita belajar gitu Karena memang promo itu bagian awal sebelum barang itu dijual Jadi memang ada aturan sih kalau kita lihat dalam aturan syariat Secara umum itu saya rinci ada empat Ada empat tinjauan aja Empat tinjauan ini Artinya kalau empat ini dipenuhi sudah aman Aturan yang umum dulu ya Pokoknya cara apapun kita kalau mau jual beli mau promo mau apapun itu bebas Dalam syariat itu tidak mengatur ini Jadi kayak misalnya mau jual barang A, barang B gitu ya Ya bebas kita nggak diperketat aturannya Oh kamu harus pakai delil ini ya jual ini Ini baru-baru kamu boleh Enggak kalau dalam masalah mau amalah jual beli Hukum asalnya itu al-hillu Al-hillu itu halal gitu Maka promo juga demikian Nah itu kaedah dasar dulu gitu Kaedah dasar ini kalau sudah kita pahami secara umum Oh berarti kita cuma pelajari yang masalah saja Contohnya misalnya barang dagang dulu ya Saya bahas barang dagang dulu ya Saya boleh jual barang apa ini ya Barang A, barang B, barang C gitu ya Kita tidak perlu tinjauan dalil satu-satu gitu Karena barang ini akan berkembang zaman demi zaman gitu Zaman ke zaman berkembang Sama juga sistem Sistem jual beli gitu ya Mau sistem pakai sistem A, sistem B, sistem C Juga secara umum itu dibebasin juga oleh syariat Jadi hukum asalnya itu halal gitu Sampai ditemukan masalah Sampai ditemukan masalah Kalau tidak ada masalah Ya jalani aja gitu Jadi saya kalau misalnya Mas Dedy mau nanya nih Ustaz saya boleh jual ini enggak? Saya bilang dulu Tunggu dulu Apa masalahmu dengan barang ini gitu Ustaz saya jual barang ini, barang ini, barang ini Tunggu Sistemnya masalah enggak? Sebutkan kamu cara jualnya gimana gitu Oh Pak itu enggak ada masalah Lanjut aja gitu Jadi maksudnya dengan sistem gimana Ustaz? Kayak gini Kredit itu asalnya boleh enggak Mas Dedy? Kredit, kredit Kredit Kredit, boleh Ustaz? Boleh 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 Kita mau bilang kredit itu masalah Itu harus ada dalil gitu Oh Gitu Maksudnya Tinjau dulu kreditnya kayak gimana Baru dibilang masalah Enggak boleh langsung dihukumi Mas Dedy jual kredit Barang itu Mas Dedy Oh enggak bisa kayak gitu Rinci dulu Kreditnya kayak gimana Gitu ya Enggak ada masalah Saya jual Misalnya Mas Dedy mau beli HP ya Mas Dedy ada dua pilihan nih Kalau mau beli cash Harga Cash iPhone berapa ya? iPhone ya 20 juta lah 20 juta 20 juta Namun kalau Ngincil Ya Angsuran lah Mas Dedy 25 kali lah Ya Sejuta sejuta lah ya Jadi 25 juta totalnya sebenarnya Itu boleh sebenarnya Tidak ada masalah disitu Kredit kan Ya itu kredit Tidak ada masalah Ya Ya ada masalah gimana? Nanti itu ada unsur ribanya Atau apa gitu Ada Salah satu bentuk kredit Yang nanti ada Ada masalah disitu Dalam transaksi kayak gini Ada gitu Tapi kalau asalnya Ya kita tidak ada problem Untuk jual dari kredit Ya tadi Itu sistem namanya Sistem Perkenalkan saya Abdul Rahman WS Dari Safety Sunna Properties Sebuah agensi properti Yang bergerak di Dunia properti syariah Insight yang saya dapat Dari workshop ini Ya Alhamdulillah Saya sepertinya Mengutuskan doktaubat nasuhah Ya karena Mungkin Masih Usia 20 tahun Jadi masih cukup labil Dalam Memulai bisnis Banyak Keputusan-keputusan bisnis Yang didasarkan By Asumsi Jadi setelah Workshop ini sih Sebenarnya lebih ke arah Kesadaran untuk Ya bagaimana Akhirnya bisnis ini Bangun bayi data Kemudian Disusun brandingnya Bayi sistematis Dan Alhamdulillah saya Taubat nasuhah Astagfirullahaladzim Ya terima kasih Kang Dodi Mau kredit Mau cash Mau dia jual online Mau dia jual offline Ya Mau dia jual di marketplace Ya tempat Berarti tinggi Mau dia jual nanti Di pasar biasa gitu Bebas seperti itu Tidak di Atur ketat Sampai ada masalah saja Nah Kembali ke promo Promo juga gitu Mau promo Cara apapun Silahkan Mau promo Misalnya pakai apa ya Kadang itu Di masa promo Awal-awal Dia kasih cashback Pak Kalau bapak beli ini Nanti dapat cashback Sekian Ya Tinggi lagi Ini ada masalah Enggak Oh gak ada masalah Sudah Boleh-boleh saja Ada promo lagi Dia mungkin pakai Biasanya Awal bulan Pakai Pakai waktu ya Waktu tertentu ya Atau momen tertentu lah Pas 17 Agustus Besok kan masih Dua bulan lagi ya 17 Agustus Dia bukan Promo 17 Ada dapat diskon 17% Misalnya Bagaimana hukumnya Boleh-boleh saja Dia cuma paskan momen saja Dia cuma paskan momen Nah Maka kita Kalau untuk promo Hukum asalnya Kayak gitu Dipahami Hukum asalnya promo Dengan cara apapun Itu boleh Sampai ada dalil yang melarangnya Sampai Kita gak bisa bilang dalil ya Sampai ada masalah Sampai ada masalah Kalau bilang dalil ya Masalah zaman ini pun Nanti cari dalilnya Sulit Sampai ada masalah Sampai ada masalah Tidak ada masalah Aman Sampai ada masalah 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 Sampai ada masalah